Kerajaan Kadiri I tahun 1042 sampai tahun 1222 Kerajaan Kadiri atau Kediri, disebut juga dengan Panjalu, adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa, Timur, antara tahun-tahun 1042 sampai tahun 1222 M dan merupakan salah satu kerajaan hasil pembelahan yang juga didirikan air langga. Kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Isyana dan berpusat di Dahanapura, adalah nama kota kuno di masa lalu yang sekarang menjadi bagian dari kota Kediri. Sebelum pembagian kerajaan, Panjalu merupakan wilayah dari Medang Kahuripan sesungguhnya kota Daha. Sudah ada sebelum peristiwa pembelahan kerajaan oleh air langga. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura, yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam Prasasti Pamwatan yang dikeluarkan air langga tahun 1042. Hal ini sesuai dengan berita dalam. Serat calon arang, bahwa saat akhir pemerintahan air langga, pusat kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan telah berpindah ke Dahanapura dan menyebut air langga sebagai Raja Daha. Pada mulanya, nama Panjalu, pembacaan yang tepat sesuai. Aksara adalah Panjalu, memang lebih sering dipakai daripada nama Kadiri. Hal ini dapat dijumpai dalam prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh Raja-Raja Panjalu. Bahkan, nama Panjalu juga dikenal sebagai Pu Cialung di dalam kronik Tiongkok yang. Pada zaman dahulu, terdapat tiga jenis tanah yang akan digunakan oleh masyarakat ketika mendirikan suatu pengukiman atau membangun sebuah tempat. Pertama adalah Tanah Anupa sebagai tanah yang subur serta dekat dengan sumber mata air berbagai macam biji-bijian akan tumbuh dengan baik saat ditanam. Kedua adalah Tanah Sadarana tanah yang sebagian wilayahnya subur dan di sebagian yang lainnya kurang subur. Lalu yang ketiga adalah Janggala yang merupakan tanah yang kurang subur atau hutan belantara. Pangjalu berasal dari kata Jalu yang memiliki arti jantan atau pria. Selanjutnya diberi unsur kata Pang yang adalah Pe, merupakan tambahan sehingga menjadi kalimat Pejantan dalam konteks. Kewilayahan istilah Pejantan tersebut bermakna wilayah yang subur serta berdikari atau mandiri. Istilah Kadiri merupakan sinonim atau persamaan kata dari Pang Jalu yang bermakna kemandirian. Kasus tersebut mirip dengan nama Majapahit dengan Wilwatikta. Kewilayahan istilah Pejantan tersebut bermakna wilayah yang subur serta berdikari atau mandiri. Istilah Kadiri merupakan sinonim atau persamaan kata dari Pang Jalu yang bermakna kemandirian. Kasus tersebut mirip dengan nama Majapahit dengan Wilwatikta. Adalah buah Majapahit sedangkan Tikta adalah pahit. Nama Kadiri atau Kedir juga berasal dari kata bahasa Sansekerta, Hadri, yang berarti Pace atau Mengkudu, Morinda Citrifolia. Batang kulit kayu pohon ada menghasilkan zat perwarna ungu kecoklatan yang digunakan dalam pembuatan batik, sementara buahnya dipercaya memiliki khasiat pengobatan. Asal-usul kata yang dipandang lebih tepat adalah berasal dari kata Kadiri Dalam bahasa Jawa kuno yang berarti bisa berdiri sendiri, mandiri, berdiri tegak. Berkepribadian atau bersuah sembada Di dalam Kakawin, Desya Warnana yang dibuat oleh Empu Prapanca seorang bekas pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit, menyinggung tentang peristiwa pembelahan kerajaan dan air langga. Yang telah berpindah ibu kota dan memerintah dari Daha di wilayah Panjalu Prasasti Wurer yang dipahatkan di alas Sandar Arca Mahaksopia pada masa Singhasari, menceritakan tentang dua wilayah baru yang telah terbagi yang dilakukan oleh. Pendeta Arya Barat Menurut Prasasti Turun Hiang 1044 M Pada akhir pemerintahannya tahun 1042, air langga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya, raja yang sebenarnya adalah putri air langga. Nama asli putri tersebut dalam Prasasti Cane 1021 M sampai Prasasti Pasar Legi 1043 M adalah Sangrama Wijaya Tunggadewi, yang menjadi putri mahkota sekaligus pewaris tahta medan Kahuripan yang beristana Kandidaha, namun ia memilih untuk mengundur. Diri dan menjalani kehidupan suci sebagai pertapa biksuni, pendeta Buddha, dengan bergelar Dewi Kili Suci. Kemudian di tahun yang sama, berdasarkan Prasasti Pamwatan 1042 M dan Serat Calon Arang 1439 M air langga memindahkan ibu kotanya. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Dan mendirikan kota Dahanapura, di wilayah Panjalu atau Kodiri. Menurut Serat Calon Arang, air langga kemudian bingung memilih penggantinya mengingat dirinya juga putra dari Raja Bali. Maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali untuk mengajukan niat tersebut namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan, Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata Pangkaja sebagai Raja Bali dan Marakata selanjutnya. Digantikan adiknya yaitu Anak Wungsu. Sebelum turun takhta, pada akhir November tahun 1042, atas saran penasihat kerajaan sekaligus gurunya Empu Barada, air langga, terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua. Bagian barat yaitu wilayah Panjalu beribu kota. Didaha diberikan kepada Sri Samarawijaya, kemudian wilayah bagian timur yaitu Janggala, beribu kota di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan. Setelah turun takhta, air langga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049. Menurut Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar resi air langga Jatiningrat, sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah Prasasti Gandakuti 1042M yang menyebut gelar kependetaan air langga. Adalah resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Menurut Prasasti Pasar Legi 1043M baik air langga maupun Sanggramawijaya Tunggadewi masih aktif menjalankan pemerintahan. Mengikuti penyebutan gelar kependetaan air langga yaitu resi Aji yang juga berarti sebagai Raja Pendeta. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa air langga dan putrinya masih memegang kekuasaan tertinggi sekalipun hidupnya sudah terbagi dengan kegiatan non-dun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.